Saya rekam. Selamat siang buat semua mahasiswa yang ikut kuliah PSMDB. Hari ini, Senin 29 Maret, bagian pertama kuliah online Minggu ketiga. Kita mulai jam 1 sampai jam 14.40. Yang tidak hadir, angkat tangan. Siapa yang tidak hadir? Asifa Bainita. Hadir apa enggak? Hadir, Bapak. Hadir. Aziza Aulia. Hadir, Pak. Oke. Nah, pembahasan hari ini adalah video berikut. Nah, jadi ada tahap belajar yang Anda harus pahami untuk praktek ya. yaitu sebagai berikut. Ini ada yang sudah di kelas tadi. Oke. Nanti saya share aja dulu. Oke. Mana yang tadi ya? Jadi dalam pelajaran praktek secara online, ada beberapa tahap belajar. Nah, tahap pertama adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Cara belajar online ya. Nah, ini ya. Jadi, tahap pertama, saya akan, ini untuk praktek ya. Jadi ada teori, ada praktek. Nah, untuk praktek, seperti ini tahapnya. Ada empat. Tahap pertama, saya akan memutar video bagaimana cara melakukan sesuatu. Misalnya, hari ini adalah cara membuat object table dengan software Microsoft Access. Jadi, Anda menonton video itu dan video itu menjelaskan bagaimana cara membuat object table. Nah, itu dalam metode. Pengajaran itu disebut dengan demonstration concept. Jadi, Anda melihat tanpa Anda mengerjakan apa-apa, Anda melihat saja. Oh, begitu. Nah, setelah Anda melihat, saya akan beri soal latihan. Tugas satu. Tugas satu ini adalah soal-soal latihan yang berhubungan dengan pembuatan object table. Nah, nanti Anda kerjakan di laptop Anda masing-masing. Nah, kalau Anda bingung, lupa, misalnya dengan cara mengerjakan tugas satu ini, latihan ini, Anda putar kembali video langkah satu tadi. Nanti saya rekam videonya, saya muat di YouTube, dan Anda bisa mengulangnya berkali-kali. Ikutin aja langkah-langkahnya. Walaupun soalnya berbeda. Video itu dia pakai bahasa Inggris. Kalau nanti latihan pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah Anda mengerjakan soal latihan itu, kemudian Anda simpan hasil latihan tadi. Anda beri nama tugas satu, dalam bentuk RAR. RAR, jadi file yang dipadatkan RAR. Kemudian Anda kirim ke email. Nanti saya kasih tahu batas akhir ngirimnya tanggal berapa. Demikian seterusnya. Jadi, lihat dulu. Kemudian Anda ikuti cara membuatnya dengan mengerjakan latihan. Kemudian Anda simpan dalam bentuk RAR. Bukan PDF ya. Karena ini file-nya itu nggak bisa PDF. Karena ini praktek. Nah, kemudian kirim ke email. Nanti saya lihat apa yang Anda kerjakan di praktek itu. Demikian seterusnya. nanti objek berikutnya, objek query, objek report, semua gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan menampilkan video. Nah, ini ada videonya. Nah, ini dia. yang pertama adalah saya menampilkan tampilan ya, tampilan di layar dari software akses. Perhatikan video ini baik-baik. Nanti saya akan tanya-tanya Anda sudah paham sejauh mana. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai ya. jadi kalau software akses dijalankan, maka di layar akan muncul tampilan seperti berikut. A blank database, creating a blank database. I'm going to open akses. Nah, jadi kalau Anda menjalankan software akses, Aziza, apa yang Anda lihat di layar, Aziza? Masih di file explorer, Pak. Sini, file-file. Oke. Apa yang kelihatan? Sekarang sudah ke akses, Pak. Sudah ini video. Pak, di laptop A kan sudah terpasang Microsoft itu. Microsoft Office. Tapi kok A belum ada nih Microsoft Access-nya. Padahal kan sudah Office 19. waktu nginstallnya dulu gimana? Harusnya ada. Kalau nginstall software. Waktu beli laptop kan ad-supply sama ini. Sama Microsoft Office. Tapi nggak ada Microsoft Excel-nya. Akses. Aksesnya nggak ada. Ya, tergantung waktu nginstallnya. Kalau nginstallnya normal, pasti ada. Pasti ada aksesnya. Tapi kalau nginstallnya di batas-batas. Itu kan ada laptop. Dikasi sama ini Microsoft Office-nya. Harusnya ada itu. Home and student. Ada harusnya. Jadi kalau nggak ada, install ulang lagi aja. Di-install lagi aja. Di-install ulang Microsoft Office-nya. Khususnya ditambahin aksesnya aja. Yang lainnya udah oke. Nggak apa-apa. Oke. Jadi mungkin dianggap oleh penjual kamu nggak butuh akses. Jadi dia cuma nginstall Word, PowerPoint, Excel. Kan bisa dipilih-pilih. Nah, jadi ya sudah. Kalau begitu di-install ulang aja aksesnya. Oke. Asumsinya adalah semua komputer Anda sudah ada aksesnya. Anda tinggal cari cara bagaimana menginstall akses di YouTube. Banyak tuh cara-cara menginstall ya. Oke. Terus Anda bisa menggunakan apa namanya CD ya. DVD ya. DVD-DVD. Bisa Anda beli di Jalan Ganesa, di depan ITB itu bisa. Oh, dengan cara-cara lain lah. Terserah. Itu Anda usahakan sendiri aja. Jadi saya enggak akan jelasin lagi karena nanti terlalu habis waktu kita bahas-bahas gitu. Pokoknya Anda cari cara bagaimana supaya di komputer Anda itu ada software akses. Oke. Kalau sudah ada, begitu Anda jalankan software akses, maka tampil lah seperti ini. Akses, gitu ya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah dijalankan. Tentu saja kalau masih kosong, ya kosong aja. kemudian kalau aplikasinya sudah ada, file aplikasinya sudah ada, Anda tinggal buka Open Other File. Tapi kalau Anda buat yang baru, maka Anda pilih yang ini. Blank Desktop Database. Ini artinya Anda buat aplikasi yang baru. Jadi sekali lagi diingat diingat bahwa file aplikasi harus dibuat namanya bebas. Kalau nanti dalam tugas nanti namanya adalah Latih 1. Nah, Latih 1 itu adalah aplikasi khusus untuk berlatih membuat Object Table. Jadi Anda membuat tadi Blank Database, Anda beri nama Latih 1, berarti Anda membuat aplikasi bernama Latih 1. Nah, jadi Latih 1 ini isinya adalah latihan membuat berbagai Object Table. Nanti saya kasih soal-soalnya. Nah, terus Object Table itu diberi nama Soal 1-1, Soal 1-2, Soal 1-3, dan seterusnya. Jadi di dalam file aplikasi Latih 1 itulah Anda membuat bermacam-macam Object Table dengan nama Soal 1-1, Soal 1-2, dan seterusnya. Gimana datanya? Gimana langkah-langkahnya? Nanti akan saya foto dan saya tampilkan di group ini. Nanti Anda tinggal kerjakan. Jadi itu. Nanti kalau sudah selesai latihan membuat Object Table sudah selesai, maka kalian lanjutkan dengan membuat Object Query, yaitu Latih 2. Latih 2 yaitu ini adalah file aplikasi Aplikasi Database khusus untuk latihan membuat Object Query. Demikian seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Supaya Anda ngerti bagaimana cara melakukan ini, Anda nonton dulu videonya. Kembali ke tadi. Nah gini. Jadi begitu Anda Database di sini maksudnya, Blank Desktop Database. Database ini maksudnya file aplikasi. Blank. Osong. Oke. Dengerin videonya. Begitu Anda klik Blank Database, keluar tampilan seperti ini. Ini namanya Kotak Dialog. Blank Desktop Kotak Dialog. Nah Anda beri nama. Apa nama file name-nya? File name di sini artinya nama file aplikasi. Apa namanya? Nah kalau nanti latihan Anda namanya latihan 1. Apapun boleh namanya, tapi untuk latihan nanti khusus latihan 1. Jangan kasih nama-nama lain. Nah kemudian disimpan di mana? Ini yang disebut dengan Pathway. Pathway. Sekarang saya coba tanya ke Anda Suhadi Ahmad. Mana Suhadi Ahmad? Hadir Pak. Apa ini yang masuk dengan Pathway? Ini adalah Pathway. Ini Pathway. C, User, Bruce, Document, Pathway. Tentu bermacam-macam bentuknya. Kalau yang ini kayak gini bentuknya. Apa itu Pathway? Alamat suatu file Pak di dalam hard disk? Pathway itu bukan file. Path, jalur. Bukan file. Tempat, menyimpan file. Margareta, apa itu Pathway? Tulisan dari alamat file itu disimpan. Pathway. Jadi, jalur menuju ke lokasi penyimpanan file. Jadi, kalau ujungnya tertulis dokumen, berarti penyimpanan file itu ada di folder yang bernama dokumen. Nah, folder bernama dokumen ini harus melalui Bruce. Bruce melalui user. User melewati C. Jadi, ada jalur menuju ke dokumen. Yaitu dari C ke user. User Bruce baru dokumen. Jadi, Pathway itu jalur menuju ke lokasi penyimpanan file. Bukan filenya. Nah, lokasi penyimpanan file itu macam-macam. Bisa dokumen, bisa juga folder kerja atau directory kerja. nanti Anda pilih directory kerja. Jadi, di laptop Anda harus Anda buat directory kerja masing-masing. Oke, Kamalia, apa yang dimaksud dengan directory kerja? Kamalia, mana Kamalia Haris? Hadir? Hadir, Pak. Apa yang dimaksud dengan directory kerja atau folder kerja? Indah Rafiani. Ya, Pak. Jawab. Working directory adalah tempat kita bekerja atau folder yang sedang bekerja. dibuka. Folder tempat menyimpan file-file hasil pekerjaan kita. Jadi, working directory atau folder kerja adalah suatu folder atau directory yang digunakan untuk menyimpan file hasil pekerjaan. Jadi, kalau Anda membuat latih satu itu nyimpannya di mana? Jangan di dokumen. Dokumen itu kan umum. Campur aduk dengan orang lain. Simpenlah di folder kerja masing-masing. Jadi, folder itu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan itu bisa di folder mana saja. tapi tempat penyimpanan khusus untuk hasil pekerjaan kita masing-masing itu namanya folder kerja. Directory kerja. Nah, Setelah itu Anda klik create, maka nanti file aplikasi database 3 ini, kalau Anda nanti latih satu, itu otomatis nyimpannya di dokumen ini. Kalau Anda tentu berbeda. Nanti ada klik yang biru ini, nanti dia Anda arahkan ke pathway sesuai dengan folder kerja Anda ada di mana. Oke, perhatikan lagi videonya. Misalnya, file aplikasinya diberi nama my first. Ingat, Anda nanti namanya latih satu, jangan lupa ya. Dan klik create, dan maka muncullah seperti ini. Jadi, ini adalah aplikasi dengan nama aplikasi namanya apa? Nah, ini ya. Ini aplikasi dengan nama database ini ya. My first. Ini adalah nama aplikasinya. Kemudian disimpannya di dokumen. tentu saja Anda ubah nanti. Jangan dokumen. Anda pilih di mana folder kerja Anda berada. Nah, di aplikasi my first inilah kemudian terdapat bermacam-macam objek table, query, report, dan seterusnya yang Anda harus buat. gitu ya. Tampilan akses itu nanti adalah seperti berikut ini. Jadi, ada menu. Sini ada menu-menu. Lalu, ada ribbon. Ini ribbon namanya ribbon. Di bawah menu ini ribbon. Ribbon itu adalah kumpulan perintah, ikon yang sekali di klik langsung sudah bekerja. Kalau menu kan bertahap. Klik-klik-klik. Kalau ini satu klik langsung dia kerja. Itu ribbon. Kumpulan dari alat-alat kerja, alat-alat tool, tool kerja, ikon. Ribbon namanya. Kemudian dia dibagi. Jadi ada satu, dua, tiga, empat. Ada empat bagian. Kemudian ini. Ada kayak garis begini. Sebelah kiri ini adalah nama-nama objek table. Dari satu objek table, pindah ke objek table lain, aktifkan query, dan sebagainya. Itu namanya navigation pane. Sedangkan daerah kerja, tempat kita bekerja, mengetik data, field name itu di sini, sebelah kanan ini. Jadi Anda ngetik di sini. Mendesain, mengetik data, mengetik field name, desain report, itu semuanya di sini. Jadi satu, dua, tiga, empat. Ingat, aplikasinya namanya My First. Excel, other Microsoft Office products, this looks pretty familiar, as a matter fact, the words are the same in the beginning, file, home, it's got create, some different things here, but we'll be using these quite a bit, but unlike Word or Excel, there's really nothing else in the screen and there's the structure on the left. What you'll find is that this menu constantly expands and contracts based on what you're doing at the time and the way that you switch what you're doing is by using this structure on the left side. This is called a navigation pane. Now, we just created this, that navigation pane. Okay. Ilmi Hanifa. Apa? Apa ni masut navigation pane. navigation pane itu kayak navigasinya buat tunjukin di aplikasi itu fungsinya apa dimana kayak gitu bukan, Pak. Nggak, nggak ada fungsi di situ. Fungsi nggak ada. Navigation pane adalah tadi kan ada videonya tadi Anda denger nggak tuh. Hana, Hana Putri. Navigation pane adalah tempat kumpulan nama-nama objek tabel. Nama-nama objek ada di Microsoft Access. Iya. Jadi, bagian dari tampilan aplikasi di mana berkumpulnya nama-nama objek. Objectable, report, query berkumpul di situ. Jadi navigation pane itu itu. Oke, bagus. Kita lanjutkan. Jadi, ada apa-apa yang perlu navigasi di sini. Jadi, di lektur selanjutnya, apa yang akan kita lakukan adalah menggunakan file yang Anda dapat download. Sebenarnya, lektur selanjutnya ada link untuk file ini. Ini kebetulan saya menggunakan video training. Ini saya harus sebutkan supaya referensi yang saya pakai adalah video training dari Microsoft Access 2016 berjudul Microsoft Access 2016 Masterclass Beginner to Advance yang dibuat oleh Joe Paris. Video training ini ada di website-nya udemy.com Saya sedikit mempromosikan supaya kita bisa menggunakannya secara berimbang. Jadi, kita pakai gratis tapi sedikit kita promosikan. Jadi, di internet itu ada kursus online macam-macam website. Salah satu websitenya namanya udemy.com ada yang gratis ada yang bayar di situ. Jadi, kalau kita jalankan udemy.com seperti ini. Nah, ini kelihatan nggak di layar? Asifa, apa yang kelihatan di layar? Webnya apa? Ya. Maka di sini akan terdapat ribuan. 50 ribuan kursus online. Ada yang gratis tapi kebanyakan bayar. Nah, dia bayarnya itu promosi ya. Kalau dia promosi, diskon, itu hanya 150 ribuan per kursus. Tapi, kalau lagi normal bisa 1 jutaan. Nah, kita coba cari misalnya Access 2016. Maka terdapat bermacam-macam kursus online belajar membuat aplikasi database dengan Microsoft Access. Ada yang bahas Indonesia. Ada juga yang bahas Inggris. Belajar Excel segala macam ada di sini. Nah, gitu ya. Misalnya ini kursus CNA Patent dan Network diikuti oleh 259 orang dari seluruh dunia. Seluruh Indonesia. Ini kalau bahasa Indonesia kemudian penilaiannya 4,5. Makin tinggi angka ini makin bagus kursusnya. Makin rendah makin nggak bagus kursusnya. Totalnya 7,5 jam 76 pelajaran. Anda boleh ikut semua tingkat. Nah, itu ya terlaris. Tapi ada juga yang bahasa Inggris. Misalnya Anda ingin belajar bahasa Inggris. Anda tinggal tulis Inggris. Kata kuncinya maka banyak-banyak di sana kursus-kursus online untuk belajar bahasa Inggris dengan segala macam. Ada bisnis Inggris. Dan seterusnya. Disini misalnya yang paling banyak itu 75 peserta ikut bergabung dan seterusnya. Nah, itulah udemy.com Nah, salah satu kursus yang mereka miliki itu adalah yang kita pakai sekarang yaitu untuk belajar Microsoft Access. Jadi, kita jika referensi. Nah, referensi training online ini, dia sudah punya ACCDB, berarti ini adalah file aplikasi database dengan nama Access Demo. Dia sudah punya, terus dibuka, dijalankan, itulah kira-kira contoh aplikasinya. Kita sudah bahas minggu lalu, kita gunakan aplikasi database yang lain, punya mahasiswa kemarin akan Tiva, kita pakai itu, dimirip-mirip dengan ini. Kita lanjutkan. Jadi, dalam aplikasi Access Demo ini, ditunjukkan bagaimana bentuk table, query, report, form, menu. Nah, itu contohnya. Kemarin sudah saya kasih contoh, tapi bentuk yang lain, bukan dari sini. Jadi, oke, jadi Anda sudah paham sekarang, oh, aplikasi itu seperti itu kira-kira bentuknya. Baru nanti bagaimana cara membuatnya. Itu ya. Just both the menus and the ribbons. I'll see you in the next lecture. Oke. Selesai sudah video yang pertama. Apa kesimpulannya? Gita Nur Fitriani, apa kesimpulan video yang pertama tadi? Kesimpulannya, kalau yang tadi itu masih menunjukkan tampilan Microsoft Access, terus menunjukkan menu T yang mana, ribon itu apa, terus menunjukkan sebelah kiri itu buat apa, sebelah kanan juga buat apa. Kalau sebelah kiri itu, tadi itu tertulannya buat navigation pen, kalau sebelah kanan itu buat nyimpen, eh, buat tempat bekerja kita kayak misalnya bikin datanya kayak gitu, Pak. Bikin datanya, merancang desainnya, gitu. Ya, bagus. Kesimpulannya bagus. Oke, sekarang saya lanjutkan ke video kedua. Video berikutnya adalah tadi satu ini ya, yang kedua adalah working with navigation pen, menu, and ribbon. well, so far it probably looks kira-kira kelihatan. Tina, apa yang kelihatan di layar? I see it file explore. Oke. Oke, ya. Saya share dulu. Apa yang kelihatan di layar? Sudah tampilan video, Pak. Nah, jadi kita video ini memberi contoh dia membuka file yang bernama file aplikasi yang bernama ini accessdemo .accdb berarti aplikasinya accessdemo. Begitu dibuka sudah ada table-nya. Ini table-nya. Query-nya. Dia langsung di navigation pane. Ini berarti cerita soal customer, pelangganan, produk, order, dan seterusnya. Kita lanjutkan videonya. access is just a confusing jumble of parts. What you're going to find, though, is these parts really work together well, and they're going to make life a lot easier for you. So, what I want to do in this lecture is give you a quick overview of the basics of just moving around. We're not going to go into how the parts are built or anything like that. we've got sections on each one of the parts. So, if you've already worked with access, be patient. We're going to go into a lot of advanced things later, but I always like to start out by making sure everybody has a good understanding of the basics of moving around. Now, we define this section here on the left in the last lecture as success objects. Nah, sekarang kita bisa tentang objek. Apa yang dimaksud dengan objek? Faizah. Jadi, aplikasi database terdiri dari objek-objek-objek. Object table, object query. Nah, kemudian object table terdiri dari sub-sub-object. Nah, coba jelaskan Faizah. Object itu merupakan elemen-elemen yang membentuk suatu aplikasi database, Pak. Jadi, dari object table, object query, object form, sama object report. Sebenarnya ada dua lagi, object menu dan object module. Object menu itu untuk menu, menu, pilihan untuk memilih kegiatan yang dilakukan oleh AXS pada setiap saat. Kemudian kalau module, object module itu adalah program visual basic, programan dengan visual basic. Jadi, ada enam. Oke, sekarang kita fokus ke object table. Nah, object table customer misalnya, dia terdiri dari sub-sub-object apa saja. Dia, Nur. Kalau customer secara logika dia terdiri dari sub-sub-object apa? Kalau customer. Nama apa? Oke, terus? Nomor personannya, terus ordernya, apa saja, terus alamatnya. Oke, itu namanya sub-object. setiap objek dan sub-object itu memiliki properties. Ada properties standar, ada properties yang berbeda-beda. Cenita, Cenayang, mana Cenita, Cenayang, mana? Hadir, Pak. Apa yang masuk dengan properties? Properties apa tadi, Pak? Properties itu apa? properties itu tempat kepemilikan. Bukan. Azizah. Bukan kepemilikan. Apa itu, Pak? Properties. Properties itu buat melihat rinciannya, bukan, Pak? Rinciannya. dari sub-sub objek. Ciri-ciri khas. Ciri-ciri property. Misalnya, kita lihat ilmi Hanifa. Propertiesnya, dia pakai kerudung. Gala macam. Tapi, Alif, dia nggak pakai kerudung. Nah, itu kan beda propertiesnya. Tapi, dia pakai kacamata. Kalau ilmi, nggak pakai kacamata, objeknya sama. Sama-sama mahasiswa. Tapi, propertiesnya berbeda-beda. Jadi, apa itu properties? Azizah? Ciri khas dari suatu objek. Ciri-ciri. Oke, ciri-ciri. ya, itu namanya properties. Jadi, nanti setiap objek itu ada propertiesnya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. kemudian. I'm going to click on this. And that's what this does. It selects objects. I've called them parts. That's because I haven't defined the word object. Do you see these four things here? Tables, queries, forms, and reports? I'm going to just click on the first one, tables. These are all objects inside of access. And this is where you're going to spend most of your time is with these four objects. and I've got a basic section and an advanced section on each one of these four objects. So that's eight sections out of the course. You're going to be really good with them when we're done. Now what I want you to do in this lecture though is just get used to opening and closing things and moving around. So what I'm going to do is double click on the customer table. Kalau isi atau data yang tersimpan di objek customer. Kalau ingin tahu ini apa isinya klik aja. Double click aja. Ini dia muncul. Dari sini kelihatan bahwa objek table customer terdiri dari sub sub objek. kolom-kolom ini. Sub objek dari objek table itu adalah field name. Jadi kalau saya tanya ke mana tadi Asifah objek table customer terdiri dari sub sub objek apa saja. Customer ID company company first name last name address city st zip itu dia. Jadi sub objek dari objek table itu adalah field name. Kalau ditampilkan field name itu bisa artinya juga judul kolom nama kolom. Oke. Kemudian ada berapa record? Anissa ada berapa record objek table customer? ada 16 pak? Masa 16 benar ada 17 masa 17 ada 2424 24. Ini dia. Record 2424. Cuman yang 23 26 25